Tanggal 20 November 2023 merupakan peringatan Hari Anang Sedunia dengan tujuan untuk mendorong kesadaran dan kebersamaan masyarakat di seluruh dunia untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap anak-anak. Anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa. Mereka adalah generasi masa depan yang perlu dijamin kesejahteraannya, namun tak semua anak-anak di penjuru dunia cukup beruntung untuk menikmati masa kanak-anaknya. Maka pada tanggal 20 November 1954, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi deklarasi atau menyuarakan kesejahteraan anak, guna untuk menjadi hari meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak anak. Hari Anang Sedunia tahun 2023 mengangkat tema For Every Child, Every Right, yang artinya bagi setiap anak, setiap hak. Hal ini menawarkan kepada semua orang untuk mengadvokasi, mempromosikan dan merayakan hak-hak anak. Setiap anak di mana saja berhak hidup damai, setiap anak berhak atas planet yang aman dan layak huni, serta setiap anak wajib didengarkan dan diikut sertakan dalam semua pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Pada tahun ini, banyak isu diseroti mulai dari perubahan iklim, pendidikan dan kesehatan mental, hingga mengakhiri rasisme dan diskriminasi anak-anak. Peringatan Hari Anak menjadi momentum untuk menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu penting bagi anak-anak dan remaja, dan ajang untuk mempromosikan kebersamaan, kesedaran masyarakat di seluruh dunia untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap anak-anak dengan memprioritaskan hak dan partisipasi anak untuk membantu membangun masa depan mereka yang lebih baik. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.